Tio Pak Kusadeo yang ditangkap 19 Desember lalu resmi ditahan Polda Metro Jaya mulai 26 Desember. Kenanaan tanah sangka kakusus narkoba oleh polisi ini dilakukan hingga 20 hari ke depan. Meski proses hukum terus berjalan, hasil asesmen BNN menyatakan Tio harus jalani rehabilitasi. Sebelumnya Tio ditangkap di rumahnya di Jalan Ampera, Pasar Migu Jakarta Selatan dengan barang bukti 1,06 gram sabu dan alat isapnya. Yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan ya, penahanan untuk 20 hari ke depan. Dan kemudian juga yang bersangkutan sudah kita mintakan asesmen dari BNN. Dan hasilnya adalah untuk direhabilitasi, tetapi untuk proses kasus tetap berjalan.